Buat yang mantan. Buat mantan! Aku tuh dulu pernah tahun 2018 ikut Indonesian Idol dan waktu itu sama sekali gak dapet yes. Karena dulu gue ikut Idol juga begitu. Kayak dari awal tuh ini norak tapi aduh yang penting masuk TV gitu kan. Kenapa kontekan lagi? Sebenernya kayak ya memang gue tuh ngerasa dia memang udah paling ngerti gue aja gitu loh. Dari jelek dan baiknya dia udah tau. Jadi even though gue misalnya sama siapapun lagi. Gue memang butuh seseorang yang benar-benar mengerti gue. Dua nih ada tulisan katanya deket sama family lah. Emang iya? Hai Zipa. Hai selamat duduk. Baik puji Tuhan apa kabar? Baik puji Tuhan. Oke kembali lagi bersama kita di Showdown with Idol special season. Yeay! Tapi 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 tapi. Jadi masih bareng kita di. Masih bareng kita hari ini masih bareng F thing juga yang membuat kita makin unyu. Gila. Nyaaa. Baik banget bro. Mati bro. Aduh by the way terima kasih dulu ya sudah mau datang sini. Terima kasih juga. Kita bakal ngobrol-ngobrol mengelak apapun yang sudah dilakukan selama Kak Kelvin ada di Idol pastinya. Oke. Nah sekarang ngomong-ngomong soal Idol. Ini udah top 9. Gimana rasanya bisa masuk jadi top 9 Indonesian Idol? Oke. Rasanya sejujurnya seneng banget bisa punya kesempatan di Idol ini. Dan aku tuh juga sebenernya ekspetasiku gak bakal sejauh ini sebenernya gitu. Dan even pas judging aja buat aku. Aku tuh dulu pernah tahun 2018 ikut Indonesian Idol dan waktu itu sama sekali gak dapet yes. Oke jadi ya dulu karena gue pernah ikut gitu kan. Jadi gue gak mau berekspektasi tinggi banget sama Idol tahun ini awal gitu. Pas judging tuh kayak yaudah mau dapet yes, puji Tuhan. Gak dapet ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Gue berlapak dada gitu kan. Iya, iya, iya. Dan gak taunya waktu itu cerita sedikit. Tiba-tiba dapet 5 yes. Punya ambisi tuh boleh. Iya. Itu jangan sampai menutup motivasi lo dari awal tuh mau ngapain. Setuju banget sih. Bener banget. Soalnya dulu gue ikut Idol juga begitu. Kayak dari awal tuh ini norak tapi aduh yang penting masuk TV gitu kan. Iya. Gue sebenernya sama ya mantan gue waktu itu ya mungkin temen-temen udah pada tahun ya. Regina Kandau tuh dia, oh gue sebut lagi. Oh iya, iya. Oh gue sebut lagi. Itu juga gak ada apa-apa. Kita sebut aja. Ya waktu itu juga ada kan. Kita call it pas showcase juga kan. Oh iya, iya, iya. Jadi sebenernya udah putus dari main. Oh lumayan lama ya. Udah lama. Cuman setelah itu kita masih keep in touch. Masih tetep kontak-kontakan. Dan dia tetep support juga. Oh ya ampun. Ini contoh apa ya. Contoh mantan yang baik. Mantan yang baik nih. Hubungan antara mantan dengan mantan yang baik. Oh gitu. Itu keep in contact itu bukan masalah hubungan baik. Tapi apa yang membutuhkan satu sama lain atau gimana nih. Karena gini sih pada. Hahahaha. Emang pancingannya emang ini ya. Oh iya loh makanya gue jadi kohos ini. Gila. Tapi banget namang kawan. Berarti untuk jadi host star hits itu harus bisa memancing. Oh iya. Gue ntar di pojokan. Biar kalau disitu serangannya gak terlalu brutal. Oh iya, iya, iya. Itu maksudnya. Aduh. Kenapa kontakan lagi sebenernya kayak. Ya memang gue tuh ngerasa dia memang udah paling ngerti gue aja gitu loh. Dari jelek dan baiknya dia udah tau. Jadi. Even though gue misalnya sama siapapun lagi. Gue memang butuh seseorang yang benar-benar mengerti gue. Ibadunya nih ada tulisan. Katanya deket sama family lah. Emang iya? Ya pokoknya. Ya gitu deh. Berarti ini ya. Entah. Kok liat-liat gue sih. Entah netizen yang menjodoh-jodohkan atau kekebenarannya. Ya tapi gue pengen ini deh. Lo tuh pas Idol itu audisi bawa lagu sendiri kan. Nah. Itu kalo gue denger-dengar tuh buat siapa tuh lagunya? Buat yang mantan. Buat mantan. Buat mantan. Buat mantannya Kak Kelvin. Bersyukurlah anda. Gila udah dibuat tuh lagu. Kan Kak Kelvin kan juga deket nih sama Fitri. Pernah ada yang nge-ship nge-shipin gak? Eh udah sama Fitri aja. Gila kayak. Kalo nge-ship sih belum ada yang nyampe kayak bikin official Instagram gitu. Cuma komen-komen aja dulu ya. Cuma komen-komen aja. Jadi. Ceritanya itu. Gue sama Fitri itu dulu temenan pas kecil. Dari kecil. Jadi FLS 2N tau kan. Tau. FLS 2N dia wakilin NTT. Oh iya. Oh lombok ya. Oh iya. Oh iya bener-bener. Ketemulah di Jogja. Oh iya 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 iya. Dulu tuh si Fitri tuh. Gimana gimana ceritain. Ceritain. Dulu tuh dia emang. Emang ini ya bedalah sama sekarang. Oh iya beda-bedanya di apa nih? In the good way. Glow up nya dulu. Oh iya? Cakepan dulu. Kalau regress kebawah. Kalau regress. Fitri canda. Glow down dong. Ya ampun. Tapi biasanya kalau ada kayak gini. Berarti temenannya udah lama banget. Iya. Iya. Yes betul. Jangan sensi ya. Ini karena mereka ada temen baik banget. Iya bencet banget. Ada tanggepan gak sih kira-kira. Soalnya denger-dengar. Femila sama Anggi. Katanya ngerebutin kak Kelvin. Usususususus. Aduh. Gila. Kalau orang ganteng tuh beda ya. Kalau waktu itu sebenernya. Jadi disuruh. Itu lagi RC3 plus. Oh gitu. Lagi live chat. Iya. Terus ya udah. Tiba-tiba. Ada yang komen bilang. Coba. Pura-pura. Anggi sama Femila. Rebutin Kelvin. Oh. Pura-pura. Iya. Pura-pura. Karantinanya gimana sih? Karantinanya mungkin. Berbeda jauh sama. Angkatannya Ziva kali ya. Kita satu kamar sendiri. Oh iya ya. Ya ampun sendiri. Dan HP kan tetep dikumpulin. Oke. Jadi gak ada hiburan. Cuman TV doang gitu. Tapi TV juga ditonton? TV juga ditonton. Pasti kayak cuman bongong-bongong doang gitu. Iya. Keluar kamar aja dan misalnya mau ke kamarnya siapa itu gak boleh. Iya. Jadi emang harus stay sendiri di kamar masing-masing. Waduh. That's why. Makanya hiburan kita tuh adalah kita telepon dari kamar. Oh telepon-teleponan ya. Telepon-teleponan. Oh ya ampun begitu. Gitu. Sosialnya kita tuh gak dapet jadinya. Iya iya iya. Walaupun kalau misalnya di studio ya kita deket semuanya. Tapi kalau misalnya lagi waktu luang yang di hotel tuh udah. Itu udah ya bener-bener sendiri-sendiri aja gitu ya. Sendiri. Sendiri. Ngerasa down. Kenapa tuh? Mungkin bukan down ya tapi kayak merasa kayak. Bukan kayak ah gila gue kemarin jelek banget atau gimana. Enggak cuman kayak lebih. Gue tuh ngeliatin ini sih kayak prediksi-prediksi. Oke. Iya kan karena gue ada laptop kan. Semuanya ada laptop gitu. Cuman gue ngeliat ada satu akun yang selalu prediksi gue pulang gitu. Setiap show, setiap spekta, even dari showcase gitu. Gue di gadang-gadang akan pulang, akan pulang. Dan itu sebenernya attacking juga gitu. Sebenernya. Walaupun gimana ya kayak. Prediksi dia doang gitu kan. Belum tentu itu bener. Tapi itu tetep affecting banget gitu. Viola Insan Putri. Kak Keljo ada niatan buat bikin vlog-vlog di Youtube gak? Niat banget bikin konten Youtube yang apa ya? Yang bener-bener menarik kayak vlog, kayak misalnya jalan-jalan. Kuliner mungkin dan yang pasti pengen podcast sih. Abis ini gue mau ajak Bang Keljo main game kecocokan. Yes. Oke. Ini atau acting? Entertainment atau bisnis? Apa lo? Gue udah jawab. Kita marah-marah ini. Dari hackin. Tapi menggiri uhm. Nellsi.